Pedang sinar mas jelit 27. Biarpun menurutkan kata hatinya, ia ingin sekali ke rumah penginapan di mana gadis baju merah itu menanti-nantikan, namun demi kesopanan kepada tetangga yang dimintai tolong itu, Teg Hang terpaksa bercakap-cakap lebih dulu dengan mereka sampai hari menjadi malam. Kemudian ia berpamit dan dengan cepat ia kembali ke rumah penginapan. Ketika ia tiba di situ, ia melihat pemilik rumah penginapan, seorang setengah tua yang gemuk, tengah berdiri di depan rumah itu sambil menggeleng-geleng kepala dan mulutnya terdengar bicara seorang diri, sungguh aneh, aneh sekali. Eh, tungtu aku, mengapa kau berdiri di sini seorang diri Teg Hang menegurnya? Pemilik rumah penginapan itu terkejut karena ia tidak mendengar kedatangan pemuda itu. Kau songkong cu. Ah, kau terlambat, baru saja kawanmu pergi dari sini pergi? Kemana tanya Teg Hang kaget? Tidak tahu. Aku tahu akan keanahan watak orang-orang kengho dan tentu saja aku tidak berani banyak bertanya. Hanya dia bilang bahwa dia tidak jadi bermalam di sini, dia tidak meninggalkan pesan apa-apa untukku pemilik rumah penginapan itu menggeleng kepala. Tidak sama sekali. Dia kelihatan marah-marah dan jengkel sehingga aku tidak berani banyak bertanya. Aku tahu bahwa orang kengho seperti gadis itu kalau sudah marah, sekali menggaplok akan sanggup merenggut nyawaku, katanya sambil mengangguk-anggukan kepalanya, tanda bahwa dia sudah tahu betul akan watak orang-orang kengho karena dia sudah banyak bertemu dengan orang-orang kengho yang bermalam di rumah penginapannya. Kau tidak tahu kemana perginya tanya Teg Hang dengan bingung. Kau kira aku begitu bodoh, sengkong cu. Tidak percuma kau mengenal aku. Tadi ketika ia pergi, aku segera keluar dan aku melihat bayangannya cepat sekali berkelebat menuju ke timur, baru saja pemilik rumah makan menutup mulutnya, ia melihat bayangan di depannya berkelebat ke timur dan tahu-tahu pemuda itu sudah lenyap dari depannya, Ia menjulurkan hidahnya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Aneh, seperti iblis-iblis saja orang-orang kengho itu, katanya berkali-kali kepada diri sendiri. Teg Hang cepat sekali berlari ke timur, mempergunakan kepandainya dan mengerahkan seluruh dingkangnya. Matanya dipasang tajam-tajam untuk mencari di mana adanya gadis baju merah yang secara rahasia telah meninggalkannya itu. Mengapa ia marah dan pergi, pikirnya bingung. Ah, kalau saja ia tadi tidak lama bercakap-cakap dengan para tetangganya tentu ia masih dapat bertemu dengan gadis itu dan mungkin dapat menahan kepergiannya atau setidaknya dapat pergi bersama. Ketika ia tiba di luar kota, ia melihat bayangan hitam berlari-lari cepat keluar dari kota itu. Hatinya berdebar girang dan ia mempercepat larinya sambil berseru, Nona, tunggulah sebentar bayangan itu memang benar siang cu adanya. Tadi ketika Teg Hang pergi meninggalkannya di rumah penginapan, ia segera menyelidiki keadaan pemuda itu. Tanpa diketahui oleh siapapun juga, ia melompat keluar dan jendelanya dan menyusul ke tempat tinggal Tiantekiamong yang dulu sudah dibakar oleh suhunya. Di rumah tetangga Tiantekiamong, gadis ini melihat Teg Hang bercakap-cakap dan ia segera mengintai dari atas genteng. Mendengar percakapan mereka, tahulah dia bahwa memang benar pemuda ini adalah Song Teg Hang putra dari Tiantekiamong musuh besarnya. Dengan tubuh lemas dan tindakan limbung siang cu segera berlari kembali ke hotelnya. Di di dalam kamar, tak terasa pula ia menangis terseduh-seduh, ia tertarik kepada pemuda itu, bukan rahasia lagi baginya bahwa ia suka kepadanya. Pemuda itulah satu-satunya orang, di samping limpun hui pemuda sastrawan yang juga menarik. Perhatiannya, yang menimbulkan harapannya untuk hidup terus, untuk hidup bahagia. Dan kini, ternyata bahwa pemuda yang dipujanya di dalam hati itu bukan lain adalah putra dari Tiantekiamong, musuh besarnya yang hendak dibalasnya. Ia sudah bersumpah untuk membalas dendam suhunya yang sudah dirusak oleh Tiantekiamong. Teg Hang, keluhnya di dalam hati, tak mungkin kita menjadi sahabat, tak mungkin. Segera ia mengambil buntalan pakaiannya dan keluar dari kamarnya. Pemilik hotel yang melihat gadis itu seperti hendak pergi, segera menjura sambil bertanya, Lihap hendak pergi ke manakah siang cu yang masih merah matu dan pipinya memandang marah dan hampir saja ia menendang orang itu. Aku pergi ke mana kau peduli apakah? Ini uang kamarnya, biar aku tak jadi bermalam, ku bayar juga ia melemparkan sepotong parak ke arah meja dan uang itu menancap pada papan meja. Kemudian tanpa banyak cakap ia lalu melangkah keluar. Hatinya diliputi kesedihan besar. Tidak bisa ia menanti Teg Hang untuk mengajak putera musuh besarnya itu bertempur karena ia tahu bahwa hatinya tidak mengijankan ia untuk melukai pemuda itu. Ia akan cepat-cepat mencari Tiantekiamong, memenuhi tugasnya, dan habis perkara. Itulah tujuan satu-satunya dalam hidupnya kini. Habislah semua harapan dan impian manis. Ketika ia tiba di luar pintu gerbang kota, tiba-tiba ia mendengar panggilan Teg Hang dan dengan wajah berubah merah ia menahan tindakan kakinya dan membalikan tubuh. Di dalam keadaan yang selam muram karena cuaca hanya diterangi oleh bintang-bintang di angkasa, ia melihat tubuh pemuda itu merupakan bayangan hitam yang amat cepat lari mendekat. Seng Teg Hang, kau mengejarku ada apakah tanyanya menahan gelora hatinya agar suaranya tidak terdengar gemetar? Teg Hang yang sudah berdiri di depan siang cuh, menjadi tertegun. Nona, kau sudah tahu namaku? Bagus sekali, aku girang bahwa akhirnya kau mengenalku pula. Akan tetapi, mengapa kau meninggalkan aku, Nona? Bukankah kita sudah berjanji hendak bersama mencari musuh besarmu tak perlu lagi, kata siang cuh menahan gejolak hatinya yang menyesakan dada. Aku sudah menemukan musuh besarku siapa dia? Dimana kaulah orangnya? Kau dan orang tuamu? Ketahuilah, Seng Teg Hang, aku adalah Hong siang cuh, murid dari Lem Hai Lomo. Suhu dan aku yang membakar rumahmu, dan kami sedang mencari-cari ayahmu untuk membalas dendam hati Suhu. Seharusnya kau pun menjadi musuh besarku, harus ku serang kalau mungkin ku bunuh. Akan tetapi ah, aku yang bodoh dan lemah, aku suka kepadamu. Tak kuasa tanganku menghunus pedang untuk menyerangmu. Sekali lagi aku suka kepadamu, nah dengarkah kau? Karena aku tak dapat memusuhimu, akan tetapi ayahmu, tentu akan ku cari dan ku tantang mengadunya Watek Hang. Merasa seakan-akan kepalanya disambal petir pada saat itu, ia limbung dan hampir saja roboh karena. Kedua kakinya terasa lemas. Ia menghampiri siang cuh sambil berkata lemah, Nona, berhenti. Jangan mendekati aku. Aku musuhmu, aku orang jahat sejahat-jahatnya. Akulah iblis yang membakar rumahmu. Suhu dan aku sudah mengacau di Godipai sehingga kami dimusuhi oleh orang-orang Godipai. Suhu dan aku sudah membakar rumah Tiantetiamong ayahmu dan karenanya kau tentu akan membalas dendam. Kau mau membalas dan hendak menyerangku? Silahkan, aku tidak takut. Dengarlah, wahai Song Tek Hang, bahwa aku ong siang cuh karena begitu pandir dan lemah mencintaimu, tidak akan kuasa untuk menyerangmu. Akan tetapi perhatikanlah, hanya untuk saat ini saja. Sewaktu-waktu kalau kita bertemu akan ku tutup mataku dan akan ku serangka sebagai musuh besarku. Dan sebaliknya kalau kau menyerangku, akan ku lawan mati-matian. Nah, selamat tinggal dan jangan mencoba untuk mendekati atau bertemu dengan ku. Siang cuh tek hang melompat mengejar gadis itu yang sudah berlari pergi. Dengan cepat pemuda itu lalu menangkap ujung baju siang cuh yang berkibar di belakangnya sehingga gadis itu tertaksa berhenti. Bodoh, tolol. Pergi bentaknya dan tangan kanannya bergerak menampar pipi tek hang. Sebagai seorang ahli silat, siang cuh mengerti bahwa pemuda itu dengan mudah akan dapat mengelak dan melepaskan pegangan pada ujung bajunya, akan tetapi ternyata pemuda itu sama sekali tidak mengelak. Plak tamparan itu keras sekali. Tek hang merasa betapa pipinya pedas dan kepalanya pening sehingga ia Jatuh berlutut di depan gadis itu, akan tetapi tangannya masih memegangi ujung baju dengan erat-erat. Siang cuh, pukullah aku, bunuhlah. Aku takkan melawan. Kau jangan pergi dulu sebelum mendengar omonganku. Aku kasihan padamu, aku cinta padamu, hal ini kau sudah tahu kiraku. Entah bagaimana iblis membuat kau menjadi murid lemah air lemong. Kau hendak mencari ayah dan membalas dendam gurumu, akan tetapi sebaliknya sumpahku. Aku pun hendak mencari gurumu, hendak ku binasakan dia, iblis tua yang jahat itu, bukan hanya itu, bukan hanya karena ia memusuhi ayah, terutama sekali karena dia telah menjerumuskan kau ke lembah kejahatan. Akan tetapi padamu, aku takkan melawan. Siang cuh, aku cinta kepadamu, mendengar ucapan ini, bercucuran air metu dari metu gadis ini, mengalir di sepanjang pipinya dan berjatuhan ke atas wajah Teg Hong yang berlutut sambil mengangkat muka memandang. Gadis itu tidak dapat menjawab, tubuhnya gemetar, kedua kakinya menggigil dan yang terdengar hanya isak tangisnya. Baru kali ini selama hidupnya ia merasai keharuan, kedukaan, dan berbareng kebahagiaan yang luar biasa mendengar ucapan pemuda ini. Teg Hong, hanya ini yang dapat dibisikan oleh bibirnya yang gemetar. Siang cuh, kau, kau menangis Teg Hong bangkit berdiri dan kepalanya masih pening, ia merasa tubuhnya seperti terputar-putar, namun wajah gadis itu masih selalu berada di depan matanya. Siang cuh, mengapa kau memaksa diri melawan suara hati nuranimu sendiri? Mengapa kau tidak mau membantah saja kehendak jahat dari gurumu? Teg Hong, tiada gunanya lagi, Siang cuh makin terseduh-seduh. Aku sudah terseret ke dalam lumpur kejahatan oleh suhu, tidak, Siang cuh. Kau bersih laksana bunga teratai yang biarpun terseret ke dalam lumpur, masih bersih dan murni, Teg Hong, Siang cuh berbisik sayu dan kaget melihat pemuda itu terhuyung hendak roboh. Ia tahu bahwa pemuda ini menderita bukan hanya karena tamparannya yang keras tadi, juga oleh tekanan batin yang berat. Maka melihat pemuda itu hendak roboh, ia cepat memeluknya. Siang cuh, tiang telah mempertemukan kita, jangan kau tinggalkan aku, kata Teg Hong yang tiba-tiba merasa tubuhnya kuat kembali. Siang cuh tak dapat berkata apa-apa hanya menyerah saja ketika Teg Hong memeluknya. Untuk beberapa lama ia menyandarkan kepalanya di dada pemuda itu yang mendekatnya Ia rat-rat seakan-akan takut kalau-kalau gadis itu akan pergi lagi. Untuk beberapa lama keduanya tenggelam dalam suasana yang mesra ini. Terutama sekali Teg Hong yang masih pening sekali kepalanya, ia tak dapat mempergunakan pikiran dengan baik lagi, ia merasa terayun-ayun seperti berada di tengah samudera luas. Yang ada dalam hatinya hanya cinta kasih yang dibarengi rasa kasihan yang amat besar dan mendalam. Ia setengah dapat menduga bahwa gadis ini terpaksa menjadi jahat karena pengaruh suhunya, Lam Hai Lomo si iblis tua itu, karenanya ia hendak melawan iblis itu, bukan hanya untuk membela ayahnya, terutama sekali untuk merenggut gadis ini keluar dari cengkeraman pengaruh jahat itu. Tiba-tiba siang cuh melepaskan diri dari pelukan Teg Hong? Tidak, Teg Hong, tidak mungkin. Aku sudah bersumpah kepada suhu bahwa aku harus membalaskan dendamnya terhadap Tiantetiamong. Dan aku bukan pengecut. Aku harus memenuhi sumpah itu, akan ku cari ayah bundamu, akan ku tandingi adik perempuanmu yang ku dengar amat lihai. Hanya kepadamu saja aku takkan mencabut pedang. Selamat tinggal, Teg Hong, kekasihku. Percayalah bahwa apapun juga yang terjadi, aku tetap mengenangmu sebagai seorang termulia di dunia ini. Tempat aku menaruh harapan dalam hidup selanjutnya, siang cuh mengeluh dan melompat pergi, menghilang di dalam gelap, ia tidak memperdulikan ratapan dan panggilan pemuda itu yang terdengar menyayat-nyayat hatinya, bahkan ia lalu mempergunakan jari-jari tangannya untuk menutupi kedua telinganya sambil berlari keras, agar ia tidak dapat mendengar lagi suara panggilan itu. Ia tidak tahu bahwa pada saat itu, Teg Hong terhuyung-huyung lalu roboh di bawah pohon dalam keadaan pingsan. Sebetulnya Teg Hong adalah seorang pemuda pendiam dan keras hati. Namun, adakah kekerasan hati yang cukup keras dalam menghadapi asmara? Hati sekeras baja pun akan hancur luluh. Teg Hong telah menderita pukulan batin yang hebat sekali, ditambah pula oleh tamparan siang cuh yang dilakukan dengan tenaga luok kang, maka ia tak dapat menahan dan roboh pingsan. Memang, tak dapat disalahkan hati pemuda ini, atau tidak boleh mengira bahwa dia terlalu lemah iman atau tidak kuat menahan godaan wanita. Oleh karena, sukarlah bertemu dengan seorang gadis seperti siang cuh. Dia adalah seorang gadis setengah liar yang semenjak kecil terasing dari dunia ramai dan hanya dididik oleh seorang manusia iblis seperti Lam Hai Lomo. Biarpun siang cuh bersikap seperti orang liar, yang tidak tahu akan sopan santun sehingga sebagai seorang gadis berani dengan demikian terang-terangan menyatakan cinta kasihnya terhadap seorang pemuda, namun semua kejanggalan ini ia lakukan dengan wajar sekali, ia lakukan dengan penuh kejujuran dan kesederhanaan, sama sekali tidak mengandung kegenitan atau pura-pura. Tek Hang dapat merasai dan memaklumi sepenuhnya akan hal ini maka ia tertarik sekali dan cinta kasihnya bercampur dengan rasa belas kasihan yang amat besar. Belum lama setelah Xiao Yang bersama Lim Pun Hui berhasil melarikan diri dan ke pulauan Chowisan dan mendarat di pantai Tiongkok, datanglah Tung Hai Sian Jin di pulau yang ditinggalkannya, ia tidak berhasil mencari Tian Te Kiamong Song Bun Sen, bahkan hampir saja ia celaka oleh keroyokan Song Te Hong putera Tian Te Kiamong dan Ong Siang Cu murid Lam Hai Lomo. Oleh karena itu, dengan hati murung ia ke pulau itu dan hendak menyuruh puteranya mengawini puteri Tian Te Kiamong dengan jalan kekerasan dan paksaan saja. Alangkah marah, kecewa dan menyesalnya ketika ia mendapatkan puteranya telah memaki-maki dan marah-marah karena telah diakali oleh Xiao Yang sehingga gadis itu dapat melarikan diri. Dasar kau yang goblok, mudah saja ditipu oleh gadis liar itu, ayahnya mengomel. Aku sudah cukup berhati-hati, tetapi dia memang cerdik sekali. Kalau ia terjatuh ke dalam tanganku, aku takkan memberi kesempatan padanya untuk terlepas dari pelukanku. Lebih baik ku hancurkan kepalanya daripada membuat dia terlepas. Hatiku sakit sekali, ayah. Tung Hai Sian Jin tersenyum pahit. Apakah kau sekarang masih menghendaki dia sebagai istirimu? Engkiat mengerutkan kening. Dia jahat. Lebih baik aku menikah dengan murid Lam Hai Lomo, hem, mudah berubah pendirian orang muda, akan tetapi pilihanmu selalu jatuh di tempat yang salah. Murid Lam Hai Lomo juga bukan orang baik, dia telah berani bersekongkol dengan putra Tiantepiamong, sungguh hal yang aneh sekali. Aku akan menegur Lam Hai Lomo kalau bertemu dengan dia. Pada saat itu, terdengar suara keras sekali akan tetapi terdengar dari tempat jauh, tanda bahwa orang yang mengeluarkan suara itu memiliki ilmu mengirim suara dan jauh dengan hebatnya. Tung Hai Sian Jin iblis tua bangka dari timur. Di mana kau? Mengapa pula pulau ini kosong belaka berubah Muka Tung Hai Sian Jin? Kalau orang membicarakan setan, tahu-tahu ia datang, katanya. Lalu ia mengerahkan tenaga dan menjawab dengan suara nyaring tinggi melengking, Lam Hai Lomo Iblis tua. Apakah telingamu sudah agak tuli dan matamu sudah agak lamur? Maka kau tidak bisa lagi mencari aku sebagai jawaban terdengar suara ketawa bergelap dan terkekah-kekehamat menyerahkan karena yang tertawa tidak kelihatan orangnya, seakan-akan iblis sendiri yang tertawa. Bagus kalau kau dan puteramu masih hidup iblis timur. Kami menantimu di Sam Leong Tu, datanglah dan aku akan gembira bertemu dengan kawan-kawan sehaluan. Mendengar ini, Tung Hai Sian Jin lalu berlari ke pantai diikuti oleh Heng Kiat. Ketika mereka melihat sebuah perahu kecil panjang ditumpangi oleh delapan orang kakek, Meta, Tung Hai Sian Jin yang masih tajam pengelihatannya itu mengenal Lam Hai Lomo di kepala perahu akan tetapi orang-orang yang lainnya ia tidak kenal. Hanya dilihatnya dua orang Hwasyogundul dan lima orang Tosu yang semuanya sudah tua-tua. Siapakah gerangan mereka itu? Dan apa maksud Lam Hai Lomo mengundang kita ke pulaunya Tung Hai Sian Jin berkata kepada putranya. Tentu ada keperluan amat penting, ayah. Dia lihai sekali dan kalau kawan-kawannya itu pun orang-orang lihai, Lebih baik kalau kita datang ke sana memperkenalkan diri. Siapa tahu kalau-kalau mereka itu kelak akan dapat membantu kita, Tung Hai Sian Jin hanya mengangguk dan bersama putranya ia memasuki perahu dan mendayungnya cepat-cepat untuk menyusul perahu kecil panjang itu. Akan tetapi, biarpun Tung Hai Sian Jin terkenal sebagai seorang ahli di atas dan di dalam air, Dan ia terkenal sebagai seorang nelayan pandai, Namun perahunya tidak dapat mengejar dan menyusul perahu di depan. Ia melihat betapa delapan orang di dalam perahu itu sama sekali tidak mempergunakan dayung, Hanya mempergunakan tangan saja untuk didorongkan ke air. Bahkan ada di antaranya yang mempergunakan kaki untuk menendang-nendang air di belakang perahu. Namun perahu mereka itu meluncur dengan amat cepatnya seakan-akan telah didorong oleh tenaga yang luar basa. Melihat ini, diam-diam Tung Hai Sian Jin memuji dan menjadi girang karena hal itu menyatakan bahwa penumpang-penumpang perahu itu benar-benar memiliki Kepandaian yang amat tinggi. Sebagai seorang tokoh Kang Ongkawakan tentu saja ia senang mendapat kesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh lain, Baik lawan maupun kawan. Sementara itu, Lam Hai Lomo dengan kawan-kawannya telah mendarat di Sam Leong Tu. Sambil tertawa bergelak ke Lam Hai Lomo berkata, Sahabat-sahabat, mari mendarat. Selamat datang di pulau Sam Leong Tu, pulau yang akan menjadi pusat perhimpunan kita. Ha, ha, ha ia menggerakkan tongkatnya dan tahu-tahu tubuhnya melompat ke darat dengan gerakan berjungkir balik seperti seorang anak kecil yang bergirang hati. Namun dalam lompatan ini saja sudah dapat dilihat kehebatan ilmu ginkeng dari kakek buntung ini. Tujuh orang kakek yang seperau dengan Lam Hai Lomo juga bergerak dan masing-masing memperlihatkan kepandaian melompat yang kesemuanya amat mengagumkan. Biarpun berturut-turut mereka melompat dan dalam perahu, namun perahu itu sedikit pun tidak bergoyang, tanda bahwa ginkeng mereka memang sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Siapakah tujuh orang itu? Yang dua adalah Hwasyo Hwasyo Gundul dan mereka ini bukanlah orang-orang baru, karena mereka adalah Sentong Hut dan Ang Tung Hut, kakak beradik seperguruan dari Tibet yang lihai ilmu silatnya dan yang belum lama ini telah kena dihajar oleh Teg Hong dan Mobin Sien Kun di puncak Sian Ho San Sentong Wahut dan Ang Tung Hut. Mereka amat sakit hati terhadap Mobin Sien Kun. Tidak saja usaha membalas dendam mereka tak berhasil, bahkan mereka untuk kedua kalinya telah kena dibikin malu dan dikalahkan. Maka, ketika mereka bertemu dengan Lam Hai Lomo, tentu saja. Mereka dengan penuh gairah menerima ajakan Lam Hai Lomo untuk mengadakan persekutuan agar kedudukan mereka menjadi lebih kuat. Ada pun lima orang Tosu yang ikut pula di dalam perahu itu juga bukan orang-orang sembelarangan saja. Mereka ini adalah tokoh-tokoh dari Tibet yang setingkat kedudukannya dengan Sentong Hut, hanya saja mereka adalah pemimpin dari golongan lain, karena mereka bukanlah penganut dan agama Buddha, melainkan lima orang Tosu yang terkenal dengan aliran Chang'i Pai, aliran Jubah Jauh. Mereka ini memiliki kepandayan tinggi dan terkenal dengan sebutan Sisan Ngao Sian, lima dewa dari Tibet. Sebetulnya ilmu silat mereka juga berasal dan Tiongkok tengah, bukan dari barat, karena mereka telah mencipta ilmu silat istimewa sendiri yang berdasarkan ilmu silat Ngao Hengkun yang mereka pelajari dari seorang tokoh persilatan di Gunung Taisan. Dan akan tetapi sayang sekali, lima orang Tosu ini memang dahulunya bukan orang baik-baik. Mereka fanatik memeluk agama dalam Kari yang keliru, sehingga mereka bahkan menyimpang daripada garis-garis pelajaran agamaku yang sebenarnya dan bahkan mendekati pelajaran ilmu hitam dan ilmu-ilmu gaib yang mengherankan orang. Mereka telah mengenal Lem Hai Lomo sebagai seorang ahli Hoatsut, ilmu sihir, maka dengan iblis dari Laut Selatan ini mereka telah menjadi sahabat baik. Ketika mereka bertemu dengan Lem Hai Lomo dan dimintai tolong untuk membantunya mendirikan perhimpunan orang-orang gagah sehaluan, mereka segera menerimanya dengan gembira dan ikut dengan Lem Hai Lomo ke Pulau Sam Liong Tu. Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat mendayung perahu mereka cepat-cepat untuk mendarat di Pulau Sam Liong Tu. Di situ mereka disambut oleh Lem Hai Lomo sendiri yang tertawa bergelap dan setelah Tung Hai Sian Jin mendarat, kakek buntung itu lalu menggandeng tangannya dan diajak menuju ke tengah pulau di mana orang-orang lain telah menanti di situ. Girang sekali hatiku kasuka datang, iblis timur kata Lem Hai Lomo tanpa memperdulikan Eng Kiat yang menjura sebagai penghormatan kepadanya. Kau menjadi orang penting dalam perkumpulan kita yang baru, perkumpulan apakah yang kau maksudkan, iblis selatan? Aneh-aneh saja kau ini, seperti orang muda, pakai mendirikan perkumpulan segala mencela Tung Hai Sian Jin. Ha, 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 ha. Kau dengarlah saja nanti, sobat, jawab Lem Hai Lomo. Setelah mereka tiba di tempat terbuka yang berada di depan gua tempat bertapa Lem Hai Lomo, Tung Hai Sian Jin menjadi terheran-heran. Tempat itu kini indah sekali, entah kapan dibangunnya pendapa yang luas dengan genteng-genteng baru dan lantainya dari batu putih. Di situ terdapat meja dan banyak bangku yang terukir indah sekali. Eh, eh, mimpikah aku Tung Hai Sian Jin berseru dan Eng Kiat juga memandang dengan bengong. Belum lama ini tempat itu masih kosong melompong, mengapa sekarang telah dibirikan pendapa yang indah? Iblis selatan, bagaimana kau bisa menyulap pendapa ini di tempat seperti ini? Siapa yang mengerjakannya dan sejak kapan kau berubah menjadi seorang yang rayau dan mewah? Kembali Lem Hai Lomo tertawa bergelak tanpa menjawab pertanyaan ini, sebaliknya ia lalu memperkenalkan Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat. Kepada tujuh orang pendeta yang telah duduk di atas bangku-bangku di pendapa itu. Cuiwi Beng Yu, sahabat-sahabat sekalian, kata Lem Hai Lomo kepada lima orang Tosu dan dua orang Hwasyu itu, sahabat kita ini adalah Tung Hai Sian Jin, tokoh besar pantai Laut Timur dan putranya, Bong Eng Kiat, hanya Sam Tauhut seorang di antara tujuh kakek pendeta itu yang tidak dapat mendengar ucapan Lem Hai Lomo, akan tetapi ia dapat mengira-ngira dan melihat yang lain-lain berdiri menjurah kepada Tung Hai Sian Jin, ia pun berdiri dan memberi hormat. Tung Hai Sian Jin yang dapat menduga bahwa kakek-kakek itu tentulah tokoh-tokoh ternama, cepat membalas penghormatan mereka sambil bertanya kepada Lem Ba Lomo, Iblis Selatan, siapakah sahabat-sahabat di dalam itu? Pantas saja kau belum mengenal mereka, Iblis Timur. Mereka adalah tokoh-tokoh yang selalu menyembunyikan diri di Tibet. Dua orang Hwasyu itu adalah Sam Tauhut, Buddha berkepala tiga, dan Ang Tunghut, Buddha bertongkat merah, dua orang pemimpin aliran jubah hitam di Tibet. Ada pun lima orang Tosu itu adalah Sisan Ngau Sian tokoh-tokoh dan Chong Ipai yang berjulu Pet Jiu Sian, Dewa Tangan Delapan, Toat Beng Sian, Dewa Pencabut Nyawa, Sin Kun Sian, Dewa Tangan Sakti. Mereka ini adalah sahabat-sahabat kita yang sudah sehaluan, mendengar julukan-julukan yang hebat-hebat itu, diam-diam Tunghai Sian Jin menjadi geli dan penasaran. Sampai di manakah tingginya kepandayan mereka sehingga mereka berani mempergunakan julukan-julukan yang demikian hebat? Tanpa banyak cakap ia lalu duduk di atas bangku di dekat mereka, mengelilingi sebuah meja berukir indah yang besar sekali. Tiba-tiba terdengar suara bersuit keras dari arah pantai dan lemah air lomo tertawa. Benar-benar gesit sekali murid keponakanku yang baik itu. Ha, ha, ha. Tentu orang-orangnya telah datang, semua orang menengok dan terlihatlah belasan orang turun dari sebuah perahu besar, membawa dan memikul barang-barang yang amat mahal dan arak-arak wangi yang ditaruh di dalam guci-guci besar. Seorang laki-laki bertubuh pendek kecil yang gesit sekali gerakannya dan yang agaknya mengepalai rombongan ini, segera menghadap lan air lomo dan berlutut sambil berkata, Lo Cian Pual, Teo Chu Tio Kim menerima perintah Cheong Siang Wong yang menyampaikan hormat kepada Lo Cian Pua dan mengharapkan maaf karena Siang Wong tidak dapat datang sendiri berhubung ada urusan amat penting. Oleh karena itu, hanya dapat mengirimkan hidangan untuk para Lo Cian Pua dan beberapa orang pembantu untuk melayani perjamuan ini. Adapun Teo Chu diutus untuk mewakilinya mendengarkan apa yang perlu didengar dan apa yang penting dalam pertemuan yang Lo Cian Pua adakan, Lam Hai Lomo mengerutkan kening. Ah, bagaimana Cheong Pak Sui berani mengabaikan undanganku? Urusan apakah yang begitu penting sehingga lebih ia utamakan daripada datang di sini? Teo Chu tidak dapat memberi penjelasan yang memastikan Lo Cian Pua. Hanya kalau tidak salah, urusan perjodohannya. Mendengar ini, Lam Hai Lomo tertawa bergelak. Ha, ha, ha. Akhirnya ia mendapatkan jodoh juga, si Meta Keranjang itu. Baiklah kalau begitu, hayo kau duduk di sana Teo Kim dan dengarkan semua percakapan agar kau dapat melapor kepada Siang Wong Ya Kelak. Teo Kim lalu memberi perintah kepada semua pengiringnya untuk mempersiapkan hidangan setelah dihangatkan lebih dulu. Mereka juga membawa alat-alat untuk masak dan ada pula dua orang tukang masaknya, pendeknya lengkap sekali untuk keperluan pesta. Setelah semua hidangan dipanaskan dan dikeluarkan di atas meja, para pelayan disuruh keluar. Tak seorang pun di antara mereka boleh tinggal di dalam, kecuali Teo Kim yang mewakili Cheong Pak Sui atau Cheong Siang Wong, ya, yakni murid Pets Jiu Gamong yang pernah kita kenal ketika ia berebut kuda dengan Siow Yang. Rapat pertemuan itu kemudian dibuka oleh Leng Hai Lemong. Saudara-saudara tentu telah mendengar betapa keadaan pemerintah Goan Tiau makin terdesak mundur, agaknya tidak mampu membasmi para pemberontak yang meraja lelah di mana-mana. Kaisar Kublaikon kurang pandai dan lemah. Hal ini diketahui baik-baik oleh Cheong Pak Sui yang juga seorang pangeran keturunan dari jengis Kang yang besar. Maka daripada kita membantu Kublaikon yang tak dapat menghargai tenaga dan jasa kita, marilah kita membantu Cheong Siang Wongnya yang mempunyai harapan besar, apakah yang boleh kita andalkan atas diri Cheong Siang Wongnya selain kuda-kuda yang baik mencela Tung Hai Sian Jin tak puas. Leng Hai Lomo tertawa bergelakau tidak tahu, Iblis Timur, pangeran Cheong telah mendapatkan peti peninggalan jengis Kang, peti rampasan dari tanah barat yang berisi harta benda tak ternilai harganya. Dengan hartanya, pangeran Cheong tentu kuat membentuk sebuah negara yang besar dan kuat, dapat pula menggulingkan kekuasaan Kublaikon, asalkan kita mau membantunya. Di samping cita-cita kenegaraan itu, kita pun harus akui bahwa musuh-musuh besar kita seperti Tian Teh Tiam Wong dan anak-anak mereka, Sin Tian Yap Tian Giyok Putra dari Mendiang Jenderal Yap Bo dan gurunya, Mobin Sin Kun, merupakan lawan-lawan yang tangguh. Oleh karena itu, untuk menghadapi mereka ini, kita harus bersatu dalam sebuah perhimpunan yang kokoh kuat, bagaimana rencanamu selanjutnya, iblis selatan tanya Tung Hai Sian Jin. Kita membentuk sebuah perkumpulan yang ku beri nama Sem Hyat Cipai, perkumpulan tiga buah jari berdarah, dan untuk menjadi anggauta perkumpulan ini, kepanduan kalian telah cukup tinggi. Hanya saja, harus lebih dulu meyakinkan dan mempelajari ilmu pukulan tiga jari yang selama ini ku latih dan ku ciptakan, agar perkumpulan kita menjadi lebih berpengaruh dan ternama, apa itu yang kau namakan Sem Hyat Cipai Hoat? Ilmu pukulan tiga jari berdarah tanya pula Tung Hai Sian Jin ingin tahu sekali. Lam Hai Lomo tertawa bergelak lalu bertanya kepada Tio Kim yang semenjak tadi hanya mendengarkan saja, Tio Chiang Kun, Panglima Tio, bolahkah aku memergunakan seorang di antara pengikutmu untuk ujian Sem Hyat Cipai Hoat Tio Kim memang seorang Panglima yang dipercaya penuh oleh Pangeran Cheong. Ia telah menyaksikan kehebatan ilmu pukulan tiga jari dari kakek ini, maka ia berkata, Mereka itu adalah orang-orang kepercayaan Cheong Siang Wong, ya, asal saja Lo Chiang Pu tidak menewaskan mereka, tentu saja Teo Chu tidak keberatan, seorang pelayan dipanggil, dan masuklah seorang pelayan bertubuh tinggi besar dan kelihatannya kuat sekali. Eh, sahabat, apakah kau pernah mempelajari ilmu silat tinggi tanya Lam Hai Lomo kepada pelayan itu? Pelayan ini membusungkan dada dan menjawab, betapapun tinggi ilmu silat yang hamba pelajari, tentu bagi Lo Chiang Pu tidak ada artinya apa-apa. Akan tetapi, hamba pernah mempelajari ilmu silat dari Tio Chiang Kun sendiri dan di kota kami, hamba disebut Nggo Jauhou, Hari Mau Lima Cakar, Lam Hai Lomo tertawa bergelak lalu berkata, Nggo Jauhou, awas aku akan menyerangmu, setelah berkata demikian, kakek buntu ini tiba-tiba tubuhnya berkelebat maju dan ia memukul ke arah kepala pelayan itu dengan menggunakan tiga buah jari tangan kirinya, yakni telunjuk, jari tengah dan jari manis. Pukulan itu demikian lambat dan perlahan sehingga Nggo Jauhou tidak menjadi gentar. Pelayan yang bertubuh tinggi besar ini mengangkat tangan kanan menangkis pukulan Lam Hai Lomo. Tiga buah jari tangan bertemu dengan lengan tangan yang besar dan berotot, akan tetapi akibatnya hebat sekali. Pelayan itu terpelanting, mengeluarkan pekek kesakitan dan ia roboh telentang berkelojotan dan bingsan dengan muka membiru. Saudara-saudara, lihatlah kehebatan Sam Hia Cihuaat. Baiknya hanya lengannya yang terkena sehingga aku masih dapat mengobati dan menolong nyawanya, kalau bagian tubuh yang berbahaya yang terkena pukulan tadi, tentu ia akan binasa pada saat itu juga. Semua orang mendekati dan melihat bahwa pada lengan tangan yang tadi menangkis pukulan tiga jari, terlihat tanda tiga jari tangan yang merah sekali, merah seperti darah atau seperti lukisan tiga jari dari cat merah. Hektometer, Apa anehnya pukulan yang mengandung tenaga luakang disertai ilmu Totok Ciham Hoat itu? Hanya benar-benar aku tidak mengerti mengapa ada tanda merah pada bekas jari tangan, kata Tung Hai Sian Jin yang memang seorang ahli dalam ilmu Ciam Hoat. Lam Hai Lomo tertawa. Biarlah aku hidupkan dulu dia, agar pangeran Ciong jangan kehilangan seorang tenaga pembantu, Ia menghampiri orang yang telah menjadi kaku dan beku itu, menotok iga dan pangkal lengan, lalu mengurut leharnya. Orang itu mengeluh dan dapat bergerak lagi. Kau telanlah tiga butir obat penolak racun ini, kata Lam Hai Lomo yang segera menyuruh pelayan itu pergi keluar. Semua orang kembali duduk mengelilingi meja. Memang betul seperti dikatakan oleh iblis timur tadi, ilmu pukulan yang barusan ku perlihatkan memang tidak aneh bagi seorang ahli. Akan tetapi kalau catmah Cih Hoat biasa saja hanya melumpuhkan tubuh orang atau memikinkah ku tidak bisa mendatangkan tanda merah dan terutama sekali tidak bisa mendatangkan hawa beracun ke dalam tubuh orang. Pukulan ini lihai sekali dan kalau kita sudah bersumpah menjadi anggauta Sam Hia Cipai, dalam tiga hari akan dapat mempelajari dari aku. Tentu saja hanya orang-orang dengan kepandayan tinggi saja yang dapat mempelajarinya. Dengan ilmu pukulan ini patutlah seseorang menjadi anggauta Sam Hia Cipai. Mereka lalu makan minum dan ramai membicarakan pembentukan perkumpulan baru itu. Lam Hai Lomo menceritakan bahwa perkumpulan ini adalah sebagai pengganti perkumpulan Hia Cipai, perkumpulan tangan merah yang dulu didirikannya juga dan di antara anggota-anggotanya, terdapat pula Sam Tauhut dan Pat Jiu Giamong. Mereka ramai membicarakan perkembangan-perkembangan yang mungkin dialami oleh perkumpulan mereka dan menyebut nama-nama para tokoh Ceng Hoi yang kiranya dapat mereka tarik untuk menjadi anggauta perkumpulan mereka. Setelah makan minum selesai dan perut mereka sudah penuh, Lam Hai Lomo berkata, Saudara-saudara sekalian jangan khawatir. Pangeran Dang berdiri di belakang kita dan sebagai langkah pertama karena Pulau Sam Liong Chu dijadikan pusat perkumpulan, maka mulai sekarang akan dibangun sebuah rumah perkumpulan yang besar sekali, yang dapat menampung sedikitnya 200 orang anggauta yang akan bermalam di sini. Semua atas biaya pangeran Ciong, mendengar ini, semua orang menjadi gembira sekali. Oleh karena itu, marilah sekarang kita resmikan berdirinya Sam Hia Chi Pai. Kita bersembilan, yakni aku sendiri, Si San Ngo Sian, Sam Tauhut dan Sutainya, dan Tung Hai Sian Jin, merupakan sembilan pendiri yang selanjutnya boleh menyebut dia menjadi tokoh-tokoh pertama dari Sam Hia Chi Pai. Oleh karena itu, marilah kita sembilan orang bersembahyang untuk melakukan sumpah menjadi Dewan Pengurus Sam Hia Chi Pai, Lam Hai Lomo lalu membagi-bagi hyo dari sebuah tempat hyo dan di situ memang sudah disediakan meja sembahyang yang diatur oleh Tio Kim menurut petunjuk. Petunjuk dari Ang Tung Kut yang ahli dalam hal persembahyangan. Setiap orang dari sembilan kakek itu mendapat tiga batang hyo. Lilin di atas meja sembahyang telah dipasang dan ketika Lam Hai Lomo hendak memimpin sembahyang itu, tiba-tiba Tung Hai Sian Jin berkata, nanti dulu ia menyalakan tiga batang hyo yang dipegangnya, lalu berkata kembali kepada semua orang, tiga batang hyo ini dipergunakan untuk bersembahyang kepada Tuhan, langit dan bumi. Karena kita akan sembahyang sebagai sumpah, cukup disaksikan oleh langit dan bumi, pusat tenaga im dan yang ada pun untuk Tuhan, cukup untuk memohon berkah. Karena itu, harus ditaruh di tempat yang setinggi-tingginya. Aku memberi contoh lebih dulu dan siapa yang tidak dapat menancapkan hyo pertama di tempat itu, tidak cukup berharga untuk menjadi anggauta dewan pengurus Sam Hia Chit Pai tanpa menanti jawaban, Tung Hai Sian Jin lalu melompat keluar dan cepat sekali tubuhnya melayang ke atas, Mempergunakan ilmu lompat dengan gerakan Nithoch Langtian, burung hang terjang langit, melayang ke arah puncak pendapat itu. Pendapat itu adalah buatan secara darurat, dan di bagian atasnya merupakan tenda kain yang disangga oleh bambu di tengahnya, tinggi sekali dan sukar didatangi orang. Tidak saja amat tinggi, akan tetapi juga tidak ada tempat untuk berpijak. Kain tenda itu mana kuat menahan berat tubuh seorang manusia. Oleh karena itu, semua orang memandang dengan penuh perhatian ketika Tung Hai Sian Jin melompat ke atas. Tung Hai Sian Jin mendemonstrasikan ginkangnya yang indah amat tinggi. Setelah tiba di dekat bambu penahan tenda di puncak pendapat itu, ia merubah gerakan Nithoch Tung. Tian itu dengan gerakan Koi Hang Ho An Sin, naga siluman membalikan badan, tiba-tiba tubuhnya terputar terjungkir balik. Tangan kirinya menyambar bambu dan dalam keadaan miring itu, ia dapat mempergunakan tangan kiri menahan badannya yang menjadi kaku seperti bambu lain disambung pada bambu penahan tenda itu. Kemudian ia menancapkan sebatang hiu di atas bambu penahan tenda dan semua gerakan ini sama sekali tidak membuat tenda maupun bambunya bergerak sedikitpun. Setelah sebatang hiunya tertancap pada puncak bambu, ia lalu melepaskan pegangan tangan kirinya dan berjumpalitan ke bawah, lalu bergerak indah sekali dengan gerak tipusin engkeci, Garuda sakti membuka sayap. Kedua lengannya dikembangkan dan kedua kakinya menyentuh tanah tanpa menimbulkan bunyi sesuatu. Melihat ini, semua orang memuji. Ang Tunghut lalu berseru keras dan tubuhnya pun melayang naik, mencontoh perbuatan Tunghai Sianjin tadi. Biarpun ia tidak selihai Tunghai Sianjin, namun ia berhasil juga menancapkan hiunya di atas puncak bambu itu dan hanya sedikit saja bambu itu bergoyang-goyang. Sam Tunghut yang mengerti akan maksud Tunghai Sianjin, tertawa terkekeh-kekeh, kemudian tubuhnya berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu ia pun telah benda di puncak pendapa. Kakek ini memang kepandainya sudah lebih tinggi daripada sutenya dan agaknya tidak di sebelah bawah kepandain Tunghai Sianjin melompat sampai ke puncak bambu lalu mempergunakan dua kakinya. Ia menjepit bambu itu bagaikan seekor capung saja sehingga dengan enaknya ia menancapkan hiunya di puncak bambu. Semua ini ia lakukan tanpa menggetarkan bambu dan tenda. Lima tosu jubah hijau dari Tibet melihat semua pertunjukan ini dengan senyum di kulum. Seorang demi. Seorang lalu melompat dan dengan gayanya masing-masing dan tersendiri, mereka berhasil menancapkan hiunya ke puncak bambu. Akan tetapi yang paling hebat adalah Pet Jiu Sian si dewa bertangan delapan, orang tertua dari si San Ngo Sian. Tidak seperti orang-orang lain yang melakukan gerakan melompat memperlihatkan ginkeng yang tinggi, ia dengan enaknya berjalan terus, melalui tanah dan kemudian melalui tambang yang mengikat tenda, terus merayap ke atas melewati tenda-tenda dan sampai di puncak. Keria merayap itu seperu seekor cecak saja. Sungguh sukar untuk dapat dipercaya kalau tidak melihat sendiri betapa hebat dan mahirnya tosu dari Tibet ini menemonstrasikan ilmu yang disebut Teg Hau Jut Xiong, cicak merayap di tembok. Tidak sembarang orang dapat melakukan hal ini karena membutuhkan ginkeng dan hikang yang tinggi sekali. Di samping ginkeng dan hikang yang tinggi, juga disertai tenaga Hau Atsut, ilmu sihir, yang aneh. Melihat betapa semua orang dapat menancapkan hiu di atas puncak bambu, Lam Hai Lomo tertawa geli, heh, 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 heh. Iblis timur memang seperti anak kecil, bisa saja menguji kepandayan orang. Sudah puaskah kau sekarang melihat punsu, kepandayan, dari sahabat-sahabatku? Aku pun hendak menyumbang pertunjukan ini setelah ia berkata demikian, Lam Hai Lomo mencabut sebatang di antara tiga hiunya, lalu mulutnya berkemat-kemit membaca mantra. Setelah ia memandang ke arah puncak tenda, ia lalu melemparkan hiu itu seperti seekor kunang-kunang yang terbang melayang, terus meluncur ke atas dan mencari jalannya sendiri ke puncak bambu, dan tahu-tahu telah tertancap di atas bambu seakan-akan ditancapkan oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan. Tung Hai Sian Jin dan semua orang kakek yang berada di situ tersenyum. Mereda maklum bahwa itulah kepandayan Ho Atsut, ilmu sihir, yang tinggi dan yang hanya dapat dilakukan seorang pertapa yang khusus mempelajari ilmu sihir atau yang boleh disebut juga ilmu hitam. Ada pun para pelayan atau pesuruh Ciong Siang Wong Ya yang kini dapat melihat semua pertunjukan itu, sama-sama memandang dengan melongo. Setelah semua orang dapat melakukan usulnya, Tung Hai Sian Jin dan para tokoh besar itu kembali memasuki pendapa dan mulailah mereka bersembahyang, bersumpah akan setia kepada perkumpulan Sam Hia Cipai yang mereka dirikan. Sekarang Cui sekalian harap bermalam di sini selama tiga hari untuk membelajari ilmu pukulan Sam Hia Cipai yang liai, kata Lem Hai Lomo. Pada saat itu, terdengar para pelayan yang menanti di luar berteriak-teriak seakan-akan melihat sesuatu yang aneh dan menakutkan. Kemudian dia disusul oleh suara keraak di atas pendapa. Lem Hai Lomo, Tung Hai Sian Jin dan yang lain-lain cepat melompat keluar. Mereka memandang ke atas dan, di sana, di puncak tiang bambu penyangga tenda, dengan sebelah kaki berdiri tegak di atas bambu itu dan kaki yang lain diluruskan ke depan dan hiu-hiu menyala di tangannya, tampak seorang nenek tua tegak tak bergerak bagaikan patung batu. Mo Bin Sien Kun Lem Hai Lomo, Sam Tau Hut dan Ang Tung Hut berseru perlahan dengan wajah berubah. Tubuh nenek yang tadinya diam seperti patung itu mulai bergerak. Ini, aku, datang untuk berurusan dengan Tung Hai Sian Jin. Yang lain-lain boleh pergi. Suara ini terdengar tajam mengiris jantung dan menyakitkan anak telinga karena Mo Bin Sien Kun mengerahkan hikangnya dan suara yang datang dari atas itu lebih nyaring terdengarnya. Wajah Tung Hai Sian Jin menjadi pucat. Ia maklum apa sebabnya nenek sakti itu mencarinya, tentu ada hubungannya dengan penahanannya terhadap si O Yang, putri Tiantetiamung itu. Sebelum ia menjawab, Lem Hai Lomo menolongnya dengan suara ketawanya yang mengerikan, yakni seperti ringkik kuda. Hai, 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 Mo Bin Sien Kun, kau masih sombong dan tinggi hati, tidak melihat orang lain. Ketahuilah bahwa kau sekarang berhadapan dengan sembilan orang Dewan Pengurus Sam Hia Chi Pai, dan oleh karena Tung Hai Sian Jin juga seorang di antara Dewan Pengurus, segala urusanmu dengan dia otomatis menjadi urusan kami. Sembilan orang pula bergerak sepasang alis Mo Bin Sien Kun yang sudah berwarna putih, matanya mengeluarkan cahaya menakutkan, tanda bahwa ia marah sekali. Bagus, Lem Hai Lomo, kau memang selalu curang dan pengecut. Kalau begitu, sembilan orang Dewan Pengurus Sam Hia Chi Pai boleh berhadapan dengan aku. Terimalah kembali hiu kalian yang berbau busuk sambil berkata demikian. Tangan nenek itu bergerak dan menyambarlah sembilan titik api ke bawah bagaikan sembilan buah bintang melayang jatuh, menyambar ke arah sembilan orang tokoh besar itu. Biarpun yang disabitkan oleh Mo Bin Sien Kun itu hanyalah hiu-hiu kecil yang terbuat daripada biting bambu, namun karena dilakukan dengan tenaga luakang jang. Liai, maka bukan tidak berbahaya dan kalau mengenai tubuh seorang biasa saja tentu akan menancap masuk seperti sebatang pedang ditusukan. Akan tetapi, sembilan orang itu bukanlah orang sembarangan. Sekali menggerakkan tangan atau menggerakkan tubuh sambaran hiu itu dapat disampok keruntuh atau dilakan dengan amat mudahnya. Mo Bin Sien Kun mempergunakan kesempatan itu untuk melayang turun dengan gerakan yang amat ringan sehingga Lem Hai Lomo sendiri merasa terkejut sekali. Dahulu ia telah berkali-kali mengukur tenaga dengan Mo Bin Sien Kun dan dapat mengetahui sampai di mana kepandayan wanita sakti itu yang membuat ia agak jerih. Sekarang taulah dia bahwa kepandayan wanita ini, makin tua bukan makin lemah, bahkan menjadi makin hebat. Tung Hai Sian Jin, siluman jahat, kau apakan siau yang cucu muridku? Hayo lekas bilang dan kalau kau mengganggunya seujung rambutnya saja, ini hari kepalamu pasti akan kuhancurkan bentakmu Bin Sien Kun marah sambil mencabut keluar sepasang senjatanya yang amat ditakuti oleh banyak penjahat untuk peluhan tahun lamanya, yakni sehelai sabuk merah yang panjang dan sehelai cermin perak yang berkilauan. Melihat senjata-senjata ini, diam-diam berdiri bulu tengkuk Sem Tohut dan Lem Hai Lomo, akan tetapi oleh karena mereka sekarang bersembilan, sebentar saja rasa takut dan ngeri dalam hati mereka lenyap kembali. Sembilan orang kakek itu lalu mengurung Mo Bin Sien Kun sambil mencabut senjata masing-masing dengan sikap mengancam. Pada saat itu terdengar ribut-ribut dan ketika semua orang menengok, ternyata bahwa seorang kakek gagah tengah dikeroyok hebat oleh Tio Kim yang berjuluk Si Tangan Seribu dan Anak Buahnya. Ternyata bahwa kakek itu adalah Sintian Yap Tian Giok, murid Mo Bin Sien Kun yang datang bersama gurunya. Melihat muridnya sudah turun tangan, Mo Bin Sien Kun mengeluarkan bentakan nyaring dan sabuk merahnya bergerak menyambar ke arah Tung Hai Sien Jin dengan totokan maut ke arah leher. Tung Hai Sien Jin tidak berani berlaku lambat, cepat melompat mundur sambil menggerakkan liong tau tung, tongkat kepala naga, di tangannya sambil berkata, Mo Bin Sien Kun, siapa mengganggu cucu muridmu? Dia kalah bertempur dan kini telah kulepaskan lagi, bohong. Siapa percaya omongan busukmu kata Mo Bin Sien Kun yang terus menyerang dengan hambatnya. Serangan kali ini bukan hanya dilakukan dengan sabuk merahnya, juga disusul oleh serangan cermin perak yang selain membuat metal, Tung Hai Sien Jin silau, juga amat berbahaya karena bingkainya yang terbuat daripada perak itu menghantam ke arah batok kepalanya. Selaka seru Tung Hai Sien Jin sambil berusaha sedapat mungkin untuk mengelak dan menangkis. Namun ia pasti dapat menghindarkan diri dan bahaya maut ini apabila yang lain-lain tidak segera turun tangan. Ganas, siluman wanita Ganas seru Sien Lo Sien si Dewa Golok Sakti, Orang termuda dari Sisan Ngao Sien sambil menggerakkan golok menyerang Mo Bin Sien Kun dari belakang. Juga yang lain-lain segera menggerakkan senjata mereka mengeroyok Mo Bin Sien Kun yang terpaksa membatalkan serangan mautnya terhadap Tung Hai Sien Jin untuk menghadapi yang lain-lain. Pertempuran pecah dengan hebatnya Mo Bin Sien Kun mengamuk seperti puluhan tahun yang lalu apabila ia menghadapi orang-orang jahat. Akan tetapi selama hidupnya, biarpun ia seringkali menghadapi lawan-lawan tangguh dan berbahaya, baru kali inilah ia bertempur melawan keroyokan sembilan orang yang rata-rata sudah memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Andai kata sembilan orang ini maju seorang demi seorang, tak dapat diragukan lagi bahwa tentu Mo Bin Sien Kun akan dapat merobohkan mereka satu demi satu, sungguh pun tingkat kepandayan mereka itu hanya sedikit lebih rendah daripada tingkat kepandayan Mo Bin Sien Kun. Akan tetapi sekarang sembilan orang itu maju berbareng dan terutama sekali ilmu kepandayan Lem Hai Lomo dan Sem Tauhut telah meningkat jauh daripada dahulu. Akhirnya Mo Bin Sien Kun tak tahan menghadapi gempuran sembilan orang yang berkepandayan tinggi ini dan terdesak hebat sekali. Bagi seorang ahli silat setinggi Mo Bin Sien Kun tingkatnya, apabila menghadapi keroyokan ahli-ahli silat yang tidak begitu liai, makin banyak pengeroyok makin tenang dan untung, karena keroyokan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti ilmu silat tinggi, bahkan mengacaukan jalannya pertempuran dan mengurangi kelihayan masing-masing pengeroyok. Namun sembilan orang yang mengeroyok Mo Bin Sien Kun ini adalah tokoh-tokoh besar, pentolan-pentolan aliran agama dan jago-jago silat yang telah memiliki pengalaman berpuluh tahun. Biarpun mereka mengeroyok seorang lawan, namun gerakan mereka tidak kaku dan terhalang, bahkan mereka otomatis dapat mengatur penghubungan sedemikian rupa seakan-akan lebih dulu mereka telah melatih diri untuk maju bersembilan menghadapi seorang lawan. Berbeda dengan keadaan Mo Bin Sien Kun yang payah didesak hebat, Tian Giyo lebih berhasil. Biarpun ia juga dikeroyok dan kepandainya kalah jauh-kalau. Dibandingkan dengan kepandain gurunya, namun para pengeroyoknya hanya pelayan-pelayan yang memiliki tenaga besar dan ilmu silat kasar belaka. Yang boleh dipandang hanya Tio Kim seorang yang memiliki gerakan cukup cepat karena sesuai dengan julukannya, si tangan seribu, ia adalah seorang tukang copet yang mahir. Namun, bagi Tian Giyo tentu saja ia tidak ada artinya dan jago dari Sian Ho Asan ini pun maklum bahwa di antara semua pengeroyoknya, hanya Tio Kim yang pandai. Oleh karena itu, ia sengaja mendesak dan mengerahkan kepandainya untuk menyerang Tio Kim sehingga dalam beberapa jurus kemudian, Tio Kim menjerit dan roboh dengan tulang bundak patah tersambar perut Giyo Joun Pian senjata cambuk di tangan Tian Giyo yang lihai. Para pelayan lain menjadi marah dan memperhebat keroyokan, namun seorang demi seorang dapat dirobohkan oleh jago Sian Ho Asan yang lihai itu. Senjata rantai atau cambuk pek Giyo Joun Pian telah menjadi merah karena darah lawan yang roboh tewas atau terluka parah. Kemudian dengan pandangan mati beringas, Tian Giyo melihat betapa gurunya terdesak hebat sekali oleh sembilan orang kakek yang amat lihai. Tanpa memurdulikan tentang keselamatan diri sendiri, Tian Giyo berseru keras dan tubuhnya menerjang ke arah kepungan itu. Tian Giyo, jangan maju. Pergi dan larilah dari pulau ini seru Mo Bin Sien Kun, karena wanita sakti ini maklum bahwa bantuan Tian Giyo pun takkan dapat memungkinkan kemenangan bagi pihaknya. Ia mendapat kenyataan bahwa sembilan orang pengeroyoknya itu benar-benar merupakan lawan-lawan yang tangguh dan lihai sekali. Akan tetapi, mana Tian Giyo mau mendengar perintah gurunya ini? Ia selamanya taat kepada gurunya, yang dianggap sebagai penolong besar dan pengganti orang tua sendiri. Kini, melihat gurunya yang tua itu berada dalam keadaan amat berbahaya, berada di tepi jurang maut, bagaimana ia bisa meninggalkannya dan melarikan diri untuk mencari selamat? Tentu saja ia tidak mau dan ia bahkan memutar Pak Giyo John Tian dengan sengitnya, memecahkan kepungan gurunya itu. Akan tetapi, Sam Tunghut dan Sutenya yakni Ang Tunghut segera menyambut kedatangannya dengan serangan hebat. Mana Tian Giyo sanggup menghadapi dua orang tokoh besar dari Tibet, kepala dari aliran jubah hitam ini. Melawan seorang di antara mereka saja ia takkan menang, apalagi sekarang keduanya maju bersama. Setelah memutar Pak Giyo John Tian sehingga senjata ini putus dan batu-batu kemalanya berhamburan, ia tidak dapat mengelak lagi ketika Hut Tim, kebutan, di tangan kiri Sam Tunghut menotok iganya yang membuat tubuhnya menjadi lemas, disusul pula oleh tongkat merah di tangan Ang Tunghut yang menotok lambungnya. Tian Giyo keroboh tanpa dapat mengeluarkan suara lagi, pingsan dan berada dalam keadaan hampir mati. Melihat ini, Mobin Sien Kun yang amat terdesak itu, menjadi marah sekali. Terbangun semangatnya dan dengan kecepatan luar biasa, tanpa menghiraukan ancaman senjata-senjata lawan, ia melompat dan menyerang Sam Tunghut dan Ang Tunghut. Serangannya luar biasa sekali, cermin peraknya menghantam kepala Sam Tunghut sedangkan sabuk merahnya meluncur menotok jalan darah kematian di ulu hati Ang Tunghut. Ketika itu dengan terkejut dua orang kakek ini mengelak, dua senjata di tangan Mobin Sien Kun tetap mengejar dan menyerang terus. Pada saat itu, beberapa pukulan telah mengenai tubuh Mobin Sien Kun. Pedang di tangan Kowai Kiam Sian telah melukai pundaknya. Golok di tangan Sintu Sian juga telah melukai betisnya, sedangkan pukulan tangan Sien Kun Sian telah menghantam punggungnya. Akan tetapi semua itu seperti tidak dirasakan oleh Mobin Sien Kun yang terus menyerang kedua orang tokoh jubah hitam yang telah merobohkan muridnya itu. Dari samping, tongkat ular di tangan Leng Hai Lomo menyambar, terdengar suara keras, tongkat patah dan cermin perak juga pecah. Hampir berbareng, tongkat kepala naga dari Tung Hai Sian Jin menyambar, terlibat oleh sabuk merah, saling tarik akhirnya sabuk putus menjadi dua akan tetapi tongkat Tung Hai Sian Jin juga terlepas dari pegangan. Namun, Mobin Sian Kun yang sudah kehilangan kedua senjatanya itu masih saja dengan dekat mengejar Sam Tau Hut dan Ang Tung Hut, kini mainkan ilmu pukulan Soan Haun Pelek Jiu yang hebat. Ketika tubuhnya berkelebat dan kedua tangannya menyambar mengeluarkan hawa pukulan yang dasyat, Sam Tau Hut dan Ang Tung Hut terhuyung sambil menyeringai kesakitan. Mereka telah terkena pukulan itu dan menderita luka di dalam tubuh. Akan tetapi, karena Mobin Sian Kun mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada dua orang tokok jubah hitam dari Tibet itu, maka ia kurang memperkuat penjagaan diri dan memberi kesempatan kepada Lam Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin untuk melancarkan pukulan tangan yang luar biasa hebatnya. Tung Hai Sian Jin mengerahkan tenaga luakang pada kedua tangannya yang memukul ke arah dada, sedangkan Lam Hai Lomo juga memukul dengan hebat ke arah lambung nenek sakti itu. Mobin Sian Kun mengeluarkan keluhan panjang dan ia terhuyung-huyung lalu roboh pingsan. Lam Hai Lomo dan yang lain-lain lebih dulu menghampiri Sam Tung Hut dan Ang Tung Hut yang duduk bersilah mengatur napas, ikan tetapi satelah. Memeriksa bahwa luka mereka tidak membahayakan Lam Hai Lomo lalu tertawa bergelak dan mengeluarkan tiga butir pelputih, diberikan kepada Sam Tung Hut dua butir dan kepada Ang Tung Hut sebutir untuk ditelan. Memang luka yang diderita oleh Sam Tung Hut lebih berat. Kedua orang Hwasyu itu sebentar kemudian sadar kembali dan nampak sehat. Dengan marah Sam Tung Hut dan Ang Tung Hut hendak membunuh Mobin Sian Kun, akan tetapi Lam Hai Lomo menjegahnya. Saudara-saudara, lihatlah betapa pentingnya persatuan yang kita adakan. Baru saja Sam Hia Cipai dibuka, kita telah dapat mengalahkan dan merobohkan Mobin Sio Kun, orang yang amat berbahaya yang memusuhi kita. Dengan adanya Sam Hia Cipai, kita tidak takut menghadapi siapapun juga. Biar Tiantetiamong sendiri maju, akan kita hancurkan dia seperti Mobin Sian Kun dan muridnya ini. Dan untuk lebih mendatangkan pengaruh, lihatlah kelihayan Sam Hia Cipai yang akan ku jatuhkan kepada dua orang musuh besar dan pengacau ini. Setelah berkata demikian, Lam Hai Lomo mengerahkan tenaga, menghampiri tubuh Mobin Sian Kun yang masih menggelepak pingsan di atas tanah, lalu menggunakan tiga jari tangannya memukul jidat nenek sakti itu. Mobin Sian Kun yang masih pingsan tidak merasa sesuatu, akan tetapi pada saat itu juga nyawanya meninggalkan raganya. Wajah menjadi biru, demikian pula seluruh tubuhnya, dan pada jidatnya nampak gambar tiga buah jari tangan yang merah sekali. Biarpun ia telah lewas dan tubuhnya sudah menjadi mayat, namun warna merah pada gambar itu masih nampak nyata. Lam Hai Lomo tertawa bergelap dan kini ia menghampiri Tian Giyok. Jago Sian Hoasan ini telah siuman dari pinggannya. Ia melihat. Lam Hai Lomo menghampirinya, mencoba untuk menggerakkan tubuh. Akan tetapi ketika Lam Hai Lomo menyerangnya dengan Sam Hiat Si Hiat, ia tidak kuasa menangkis dan seperti gurunya, ia pun tewas setelah berkelojotan sebentar. Keadaannya serupa dengan gurunya, tubuh dan wajahnya membiru sedangkan pada jidatnya terdapat bekas tiga jari yang merah. Lam Hai Lomo dan kawan-kawannya memeriksa keadaan para pelayan yang diamuk oleh Tian Giyok. Empat orang tewas dan yang lain-lain luka berat, termasuk Tio Kim hebat sekali, kata Pat Jin San, orang pertama dari selatan sambil menggeleng-geleng kepala. Memang mereka itu ganas sekali, kata Lam Hai Lomo, oleh karena itu, perkumpulan kita harus diperbesar dan diperkuat. Sekarang kita mengurus para jenazah dan mengobati kawan-kawan yang terluka. Ada pun mayat kedua orang musuh besar ini jangan dikubur, biar kita gunakan untuk memancing datang Tiantek Tiamong dan kawan-kawannya. Ha, ha, ha. Akan ramailah Sam Leong Tu dan pulau inilah yang akan merupakan tempat kehancuran musuh-musuh besarku yang telah membuat aku menderita dan menjadi orang cacat. Lam Hai Lomo dan kawan-kawannya lalu berunding dan sibuk mengatur segala rencana mereka. Mayat Mo Bin Sien Kun dan Tian Giyok tidak dikubur, melainkan digeletakan saja di dalam gua kosong. Mayat para pelayan dimakamkan dan yang terluka dirawat dan diobati. Pesuruh diutus pergi ke kota Tiongte untuk memberi tahu kepada Ciong Pak Sui atau Sui Ciong Siowong ya agar pangeran ini tahu akan peristiwa hebat itu dan tahu pula bahwa orang kepercayaannya, yakni Tio Ki masih dirawat di pulau Sam Leong Tu. Juga diminta kepada pangeran itu agar mempercepat pembangunan di pulau Sam Leong Tu, karena perkumpulan Sam Hia Cipai perlu cepat-cepat diperkuat. Ada pun delapan orang tokoh atau anggota Dewan Pengurus Sam Hia Cipai, lalu selama tiga hari mempelajari ilmu pukulan Sam Hia Cipai yang amat lihai dan sudah mereka saksikan sendiri buktinya itu. Lam Hai Lomo mengajar mereka, dan memberi tahu pula akan penggunaan racun ular merah yang harus dipergunakan di jari-jari mereka untuk melakukan pukulan Sam Hia Cipai yang amat dasyat itu. Bong Eng Kia tidak mempelajari ilmu pukulan ini oleh karena ia tidak termasuk sebagai anggota Dewan Pengurus Perkumpulan itu. Memang tadi ayahnya, Tung Hai Sian Jin sengaja mengajukan syarat agar calon Dewan Pengurus dapat menancapkan hiu di atas tiang bambu penahan tenda. Hal ini ia ajukan dengan dua macam maksud. Pertama-tama agar ia yakin betul bahwa kawan-kawan yang bekerja sama dengan dia, betul-betul memiliki kepandayan yang tinggi. Kedua kalinya, ia memang hendak mencegah puterannya menjadi anggota Dewan Pengurus yang berarti menjadi penanggung jawab pula. Ia maklum akan bahayanya setelah menggabungkan diri pada perkumpulan ini, biarpun bahaya itu dapat dihadapi bersama dengan banyak kawan pandai. Akan tetapi ia ingin agar supaya puterannya tinggal bersih di luar perkumpulan dan tidak terseret-seret oleh arus permusuhan dengan tokoh-tokoh sakti. Dua orang penunggang kuda keluar dari kota Chinan, menuju ke utara. Kuda mereka berjalan cepat di sepanjang jalan besar yang menuju ke kota Raja. Mereka adalah seorang laki-laki dan seorang wanita, berusia kurang lebih 40 tahun, berpakaian rapi dan bersikap gagah. Apalagi kuda yang ditunggangi oleh laki-laki itu, amat bagus dan kuatnya, bermulup putih dan larinya seperti tidak menginjak bumi agaknya. Gagang pedang yang kelihatan di belakang punggung masing-masing, menunjukkan bahwa mereka adalah dua orang kengow yang biasa merantau di kawani pedang. Siapakah dua orang setengah tua yang gagah dan nampak tampan dan cantik pula ini? Mereka itu bukan lain adalah Tian Te Kiamong Song Bun Sam dan istrinya yang bernama Kian Sian Hwa. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini, setelah kedatangan Yap Tian Giyok yang membawa surat peninggalan Pangeran Kian Tiongok dan Putri Lui Lhe T.E. Tentang anak mereka yang diculik oleh seorang kakek berkaki satu, sepasang suami istri peradakar ini lalu melakukan perantauan, meninggalkan rumah mereka. Maksud perantauan mereka ini selain hendak menyelidiki keadaan kakek yang menculik anak sahabat-sahabat mereka dan bahkan telah membunuh sahabat-sahabat baik itu, juga mereka hendak mencari kedua orang putra-putri mereka yang telah lama meninggalkan rumah, yakni Song Tek Hang dan Song Xiao Yang. Oleh karena mereka pergi, maka mereka tidak tahu betapa rumah mereka dititle telah dibakar musnah oleh musuh besar mereka, Lam Hai Lomo, bahkan pelayan-pelayan mereka telah ditewaskan pula. Memang ganjil sekali keadaan mereka itu. Mereka meninggalkan rumah untuk mencari kakek berkaki satu yang bukan lain adalah Lam Hai Lomo sendiri. Sedangkan rumah mereka didatangi dan dibakar oleh musuh besar ini. Kuda Pek Hang Ma, kuda angin putih, yang ditunggangi oleh Song Bun Sem, meringkik-ringkik dan melompat-lompat tinggi sehingga pendekar pedang itu harus menahannya dengan tarikan pada kendali. Eh, kudamu mengapa begitu gembira? Agaknya ada sesuatu yang menarik perhatiannya, kata Stin Hwa kepada suaminya. Tidak terjadi sesuatu. Dia hanya gembira karena telah keluar dari kota yang berdebu dan sempit. Agaknya dia ingin dibawa membalap, jawab Bun Sem sambil tersenyum dan menepuk-nepuk leher kudanya. Hem, kuda liar itu selalu saja hendak menbalap Sian Hwa mengomel, akan tetapi biarpun mulutnya mengomel, Nyonya cantik ini lalu menepuk kudanya sendiri dan membalapkan kuda itu, semata metu untuk memberi kesempatan kepada Pek Hang Ma kuda kesayangan suaminya itu agar dapat mengejar dan membalap memenuhi seleranya. Kau baik sekali, istriku yang manis Bun Sem tertawa dan berkata kepada kudanya, Pek Hang Ma, sekarang kau boleh lari sesukamu Pek Hang Ma meringkik dan tiba-tiba tubuhnya meluncur cepat sekali, sebentar saja sudah dapat menyusul kuda yang ditunggangi oleh Sian Hwa. Terpaksa Bun Sem menahan sedikit larinya Pek Hang Ma, karena ia tidak mau meninggalkan istrinya. Demikianlah, suami istri pendekar itu membalapkan kuda sehingga sebentar saja mereka telah tiba di puncak sebuah bukit kecil. Lihat suamiku, alangkah edahnya pemandangan dari sini tiba-tiba Sian Hwa menghentikan kudanya dan menunjuk ke timur. Bun Sem juga menghentikan Pek Hang Ma dan memandang kejurusan itu. Memang indah luar biasa pemandangan alam dari tempat itu. Bukit ini termasuk kaki pegunungan Tai Hang di perbatasan Provinsi Hopai dan Santung, kata Bun Sem. Mari kita mengasuh dulu sambil menikmati keindahan alam, mereka berdua turun dan atas kuda yang dibiarkan begitu saja. Dua ekor kuda yang sudah jinak itu lalu makan rumput yang hijau dan gemuk, sedangkan serasang suami istri itu lalu duduk di atas batu. Angin bukit bersilir mendatangkan hawa sejuk menimbulkan nafsu makan. Sian Hwa lalu mengambil bekal makanan roti kering dan arak dari selak kuda dan mereka lalu makan minum sambil mengobrol gembira seperti pengantin baru sedang bertamasya. Lihat, puncak menjulang tinggi di sebelah barat itulah puncak pegunungan Tai Hang, kata Bun Sem sambil menunjuk ke arah barat. Hebat, kata Sian Hwa sambil memandang ke arah puncak yang dihias mega-mega putih. Di tempat sunyi dan penuh dengan tamasya alam ini, kita merasa begini kecil dan tidak berarti. Tanpa berpaling kepada istrinya dan dengan pandangan termenung ke arah pemandangan alam yang indah permai itu, Bun Sem mengangguk-angguk lalu berkata, Kau benar, istriku. Alangkah indahnya alam semesta, alangkah besarnya kekuasaan Tian yang maha tunggal dan alangkah sucinya cinta kasih Tian kepada kita manusia hingga seluruh yang ada di permukaan bumi ini, berguna belaka bagi manusia. Bahkan siliran angin pun mendatangkan kesejukan yang begini naman, Sian Hwa mengangkat kedua alisnya, memandang kepada suaminya lalu tersenyum dan menggoda, Eh, ucapanmu seperti syair saja. Bun Sem sadar dari lamunannya, tersenyum dan memandang kepada istrinya dengan muka merah. Tentu saja aku tidak becus sama sekali dalam hal membuat syair kalau dibandingkan dengan kau, istriku yang pandai, Hus, tak perlu memuji-muji, bukankah pada pertemuan pertama kali kau juga membuat syair yang lucu? Sian Hwa terkenang akan pertemuan pertama antara dia dan suaminya ini dan tak terasa pula ia tertawa geli. Memang pertemuan mereka dahulu itu lucu dan menggelikan. Bun Sem memandang wajah istrinya yang dalam pandangannya tetap cantik manis tak berubah itu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, memang, istriku. Pertemuan kita disaksikan dan diikat oleh syair, keduanya sampai lama tidak mengeluarkan suara, terbenam dalam lamunan masing-masing, lamunan penuh kebahagiaan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, ajak Bun Sem. Nanti dulu, kulihat ada orang datang ke tempat ini, kata Sian Hwa. Benar saja, seorang petani sebaya dengan mereka usianya, memanggul pacul berjalan terbungkuk-bungkuk pada jalan menanjak itu. Pakainya sederhana dan kasar bajunya sebagian terbuka di dada karena kancingnya hilang, tubuhnya kurus akan tetapi penuh otot karena biasa bekerja berat dan mukanya agak hangus terbakar sinar matahari, ia bertelanjang kaki dan keadaannya miskin sekali, namun yang menarik perhatian suami istri pendekar itu, adalah sinar kebahagiaan yang memancar dari wajah sederhana itu. Selamat siang, sahabat tegur Bun Sem dengan suara riang dan ramah. Petani itu terkejut dan memandang heran serta ragi-ragu, benar-benarkah orang kota ini mau menegurnya begitu ramah? Ia tergopoh-gopoh memberi hormat dan berkata, Selamat siang, harap saja jiwi dapat enak beristirahat di tempat ini, ia membungkuk-bungkuk lagi, hendak melanjutkan perjalanannya, sahabat, duduklah dan mari minum arak dengan kami sekali lagi mata petani itu terbelalak lebar. Benarkah pendengarannya? Benarkah nyonya cantik itu menawarkan duduk dan minum arak kepadanya? Ha, hamba, hamba, akan tetapi ia melihat wajah suami istri itu tersenyum dan berseri, lalu Bun Sem berkata ramah, Betul, sahabat, duduklah dan mari minum arak sambil mengobrol dengan girang akan tetapi masih terheran-heran, petani itu lalu meletakkan paculnya dan duduk di atas batu di hadapan suami istri itu. Ia menerima cawan penuh arak dari siang HWA dan meminumnya dengan lahap. Enak dan harum sekali arak ini, katanya. Siang HWA memenuhi lagi cawan itu, diterima dengan penuh rasa terima kasih oleh si petani yang memegangi cawan itu sambil memandang kagum. Jiwi amat baik, belum pernah selama hidupku aku bertemu dengan orang kaya yang seramah jiwi. Terima kasih, terima kasih, kami bukan orang kaya, bantah siang HWA. Petani itu memandang ke arah pakaian Bun Sem dan siang HWA, lalu pandangannya melayang ke arah kuda. Biarpun sederhana, namun jiwi berpakaian seperti orang kota, setidaknya jiwi adalah orang-orang kota yang berbeda jauh dengan kami di gunung, di kota atau gunung, Tetap saja kita sama-sama manusia, sahabat yang baik. Sebetulnya saja, aku sengaja mengundangmu untuk menanyakan suatu hal, kata Bun Sem. Dengan sikap siap sedia untuk membantu segala hal yang dapat ia lakukan, petani itu menjawab cepat, Apakah yang dapat ku kerjakan untuk jiwi? Apakah jiwi hendak bertanya tentang jalan? Ataukah mencari rumah untuk bermalam? Tidak, kami sudah hafal akan jalan di sini dan kami hendak melanjutkan perjalanan karena masih siang, belum waktunya bermalam. Yang hendak ku tanyakan hanyalah, bagaimana kau yang kelihatan amat miskin dan serba kekurangan, bisa kelihatan begitu gembira petani itu tercengang, lalu tertawa dan giginya sebelah kiri telah hompong sehingga nampak lucu sekali. Mengapa tidak gembira? Apakah yang harus disusahkan? Apakah keadaan rumah tanggamu cukup petani itu menggeleng kepala? Kami tidak punya tanah, tidak punya kerbau atau kuda. Aku bekerja dengan kaki tanganku, dibantu oleh istriku dan anakku laki-laki berusia 14 tahun. Sayang dia sekarang sedang menderita sakit panas, sudah sebulan lebih, Bunsem merasa makin heran. Kau miskin dan anakmu sakit, bagaimana kau masih bisa bergembira? Habis, harus bagaimanakah? Penyakit menyerang anak kami bukanlah salah kami, dan kami sudah berusaha mengobatinya. Keadaan miskin memang betul, akan tetapi karena setiap hari aku dan istriku bekerja, makan cukup dan udara bagus apa guna keluh kesah. Apakah kau tidak berduka memikirkan anakmu yang sakit petani itu mengerutkan kening dan untuk sesaat ia nampak sedih sekali, akan tetapi disambungnya dengan senyum lagi. Alangkah janggalnya pertanyaanmu ini? Orang tua manakah yang takkan hancur hatinya melihat anaknya sakit? Akan tetapi kami telah berihtiar mengobatinya. Tentang nyawanya, mati atau hidupnya, terserah ke dalam tangan Tian. Keluh kesah dan kesedihan hanya akan menghalang pekerjaanku, membuat aku malas dan mungkin membuat aku sakit. Kalau aku dan istriku sakit, bukankah lebih payah lagi Bun Sen dan Sian Hwe Akagum mendengar filsafat yang amat sederhana ini, namun yang harus mereka akui kebenarannya. Jadi kau berbahagia, sahabat baik tanya Bun Sen. Petani itu termenung. Bahagia? Apakah? Bahagia itu? Apakah kau merasa senang hidup di dunia ini? Tentu saja jawabnya tegas. Kalau begitu kau berbahagia, kata Sian Hwe A. Entahlah, mungkin, mungkin benar aku bahagia kalau begitu. Hektomekar, arakmu enak sekali ia menenggak habis arak kedua. Belum pernah aku merasa arak senang ini. Terima kasih, Jiwi baik sekali. Wajah Jiwi akan selalu kukenangkan dan adat pun tentang pertanyaan mengenai kebahagiaan itu, Baiklah akan kurenungkan dan kalau kelab kita bertemu lagi, mungkin aku akan dapat menjawabnya. Petani itu lalu menjurah, mengambil paculnya dan berjalan pergi dengan tindakan ringan. Bun Sen dan Sian Hwe asaling pandang, penuh pengertian. Kata-kata terakhir petani tadi yang menyatakan betapa enaknya arak yang selamanya belum pernah dirasakan itu, menyadarkan mereka. Arak itu biarpun enak bagi mereka, akan tetapi agaknya tidak pernah terasa senikmat petani tadi merasainya. Dan hal ini adalah karena petani itu tidak pernah meminum arak seperti ini. Pada saat itu, terdengar bunyi suling dan dari jauh kelihatan seorang anak kecil duduk di atas punggung seekor kerbau sambil meniup sulingnya. Anak itu pakaiannya tambal-tambalan, tidak bersepatu dan keadaannya lebih miskin daripada petani tadi. Kerbaunya makan rumput sambil berjalan perlahan dan tiupan anak itu membayangkan kesenangan dan ketenteraman hati yang luar biasa, sesuai benar dengan keadaan yang indah di sekitarnya. Bun Sen menghela nafas panjang dan ketika ia menengok, ia melihat dua butir air mata bertitik di atas pipi istrinya. Bun Sen memegang tangan istrinya tanpa bicara sesuatu, meremas jari-jari tangan istrinya dan keduanya tanpa bicara lalu mengambil sisa makanan, dibawa ke kuda mereka dan berangkatlah mereka naik kuda perlahan-lahan, turun dari puncak bukit. Itulah kebahagiaan, kata Bun Sen perlahan. Mereka yang menerima dengan sabar dan tenang segala sesuatu. Yang menimpa dirinya, yang menganggap pekerjaan sebagai tugas kewajiban hidup yang sewajarnya, yang tidak menginginkan hal-hal yang berada di luar jangkauan tangan, yang merasa senang dan puas akan hasil pekerjaannya dan dapat menikmati segala sesuatu yang ada padanya, orang-orang seperti itulah yang patut disebut berbahagia kita pun orang-orang berbahagia, suamiku, tentu saja. Aku punya engkau dan engkau punya aku, kita suami istri saling mencinta, dan kita mempunyai seorang putra dan seorang putri sedangkan anak-anak kita, sampai di sini berubah wajah Bun Sen dan alisnya dikerutkan. Hektometer, tak perlu berkeluh kesah, suamiku. Mereka sudah pergi dan hal ini tak dapat kita robah lagi, kewajiban kita hanya beri khtiar sedapatnya mencari mereka. Apa guna keluh kesah yang hanya akan mengganggu tugas kita, membuat kita malas dan mungkin membuat kita sakit? Sian HWA mengulangi kata-kata petani tadi. Bun Sen memandang istrinya, mereka tersenyum dan segera membalapkan kuda menuju ke utara, memasuki provinsi Hopoi. Percakapan dengan petani sederhana tadi bukan tiada gunanya bagi mereka.